Halo guys, balik lagi dengan gue Apple. Selamat datang kembali. Hari ini gue menemukan game yang paling menarik, yaitu World of Tank. Kalau kalian suka tuh ya perang-perangan, tapi perang-perangan yang pake vehicle atau pake tank, nah ini game yang tepat buat kalian. Karena kenapa ini game nggak cuma ada di PC doang guys. Jadi ada di PC, ada di mobile juga, dan ada di konsol. Jadi kalau misalnya kalian yang tidak punya PC, dan aduh bang aku main-main tapi nggak bisa bang karena aku nggak ada PC-nya gitu kan. Kalian bisa, karena ini di HP udah ada guys. Jadi kalian bisa cek aja langsung di description paling bawah. BTW, gue akan kasih tau kenapa harus pake description yang ada di bawah. Karena itu ada benefit-benefitnya guys. Tapi sebelum kita ngomongin benefit-benefitnya dulu, kita langsung masuk aja ke gamenya. Gue kasih tau kurang lebih gamenya seperti apa. Jadi di game ini tuh ada yang namanya tank-tanknya tuh tier-tiernya guys. Jadi dia ada tier-tiernya, terus ada kelas-kelasnya lah jatuhnya lah. Ini kayak kalau punya gue nih sekarang ini namanya elite assault heavy tank. Terus ada lagi yang namanya yang light juga ada. Ini breakthrough, ada breakthrough. Terus ada versality-versality tuh lebih ke arah semuanya. Terus kalau nggak salah ini yang light nih. Nah ini, bentar gue cari. Nah ini juga nih salah satunya nih. Ini ada light tank juga nih guys. Jadi di sini tuh ada beberapa tank, banyak banget. Kalau misalkan bisa pilih. Ini sebetulnya tadi gue udah masuk ke dalam gamenya ya. Gue sempet nyobain juga. Karena emang gamenya sebagus gitu. Dan di sini tuh bisa kalian equip-equip kayak status tambahan ya jatuhnya ya. Status tambahan dan sebagainya. Terus ada juga yang kayak gini nih buat di-apply kayak misalnya contoh misalnya ini nambah. 2,5% to all crew provide improve ventilation any class. Nah gitu maksudnya. Jadi di dalam tanknya ini juga ada crew-nya. Crew-nya tuh bisa terluka juga di dalam. Jadi kalian harus obatin. Nah cara obatin ya harus bawa medisian. Kalau yang ini gue buat bawa large repair kit. Jadi kalau misalnya ketembak ada yang rusak atau apa di dalam tank kalian. Kalian bisa benerin pakai ini. Terus kalau misalnya tanknya kebakaran atau apa. Nah ini pakai extinguisher. Nah setiap peluru juga beda-beda guys. Jadi setiap peluru tuh ada AP. Ada high explosive tank anti-tank. Ada high explosive doang. Ini kegunanya beda-beda. Kalau AP udah pasti armor penetration. Kalian tau lah. Kalau misalnya high explosive itu bisa bikin meledak. Kalau misalnya high explosive anti-tank itu khusus buat yang anti-tank jatuhnya. Gimana ya jelasin ya? Dia lebih ke... Lebih ke... Bener-bener buat anti-tank lah pelurunya lah. Dia gitu lah. Jadi bisa kalian atur-atur juga. Jadi peluru tuh gak bisa bawa sebanyak mungkin. Sebetulnya. Kalian bisa kayak gini gitu kan. Mau high explosive berapa. Ininya berapa. Itunya berapa gitu kan. Nah disini juga ada misi-misinya yang bisa kalian cari. Event, mission. Kayak gini nih. Bisa kalian dapetin juga caranya win a battle. Basic scenario. Oh gue ngomong-ngomong gue juga lupa kasih tau ke kalian. Disini ada daily juga. Jadi tiap hari kalian bisa mainin buat dapetin bonusnya. Sama ada campaign guys. Jadi ini kayak cerita gitu lah. Ada ceritanya gitu-gitu. Kalian bisa start disini model-modelnya. Cuman kalau gue gak terlalu suka campaign ya. Gue lebih orangnya kompetitif. Jadi pengennya berantem sama orang ya kan. Kita PVP. Aduh mekanik ya. Contoh kayak gue sekarang. Gue tuh lagi pake sniper tank gue. Jadi gue orang-orang... Apa tanknya gue yang jarak jauh punya masalahnya. Nah ini kita lagi nge-cue ya. Jadi tunggu aja. Jadi dikasih liat nih. Heavy tanknya berapa banyak. Yang lagi nge-cue medium tanknya berapa banyak. Light tanknya berapa banyak. Sama tank destroyer berapa banyak. Yang lagi ngantri sama SPGnya juga berapa banyak. Lu main rame. Ini rame banget guys. Lu bayangin. Player in queue 285. Karena semuanya digabung. Jadi jangan lupa. Kalau kalian pengen download. Ada deskripsi di bawah. Oke? Nah ini dikasih tau nih. Level-levelnya dan sebagainya. Objektifnya sekarang adalah. Capture atau ngancurin semua tank musuh. Guys. Wah ini seru nih. Wah. Keren gak tuh? Kacau gak tuh nih game? Terus pas nembak. Dan lain-lainnya. Itu berasa banget. Bener-bener. Kayak. Lu berasa lagi perang. Karena sebagus itu suaranya. Kita pake high explosive anti tank dulu ya. Nah setiap lu ganti peluru atau apa tuh. Kalian bisa liat di bawah. Satu, dua, tiga. Itu. Dia real. Jadi kayak dia ngeloding lagi. Dia keluarin lagi. Misalnya kalian masukin yang armor penetration. Nah dia keluarin dulu. Yang bagian. Ininya. Baru masukin. Peluru yang lain. Kayaknya gue harus ikut temen-temen gue deh. Nah kalian bisa langsung pencet shift ya. Kalo di mobile gue gak tau pencetannya kayak gimana. Cuman harusnya lebih simple ya. Gue mau agak nge-flanking gue anaknya. Dari kanan banget. Biar gak terlalu keliatan gue. Gue kan jatuhnya sniper ya. Masih belum terlihat ya. Ini mapnya lumayan gede ya guys ya. Kalo kalian liat di kanan bawah itu mapnya. Jadi kita dari atas musuhnya tuh dari bawah. Nah kita ngumpet-ngumpet disini nih guys. Immerse. Bersama. Rumputan. Emang keliatan. Belum ada guys. Maju dikit kita. Kita maju dikit kita. Kok gue curiga mereka. Nah itu tuh. Kelihatan tuh. Si temen gue si Heridan. Sama Mantikor lagi berantem di tengah guys. Aku namanya Leopard 1. Leopard 1 over. Kelihatan musuh Leopard 1. Di depan Leopard 1. Wah itu jauh banget itu. Aduh. 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 Gue ketahuan dari sebelah kiri guys. Ternyata guys. Sabar. 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 Kita berantem temenin. Apa. Temenin yang di depan aja guys. Yang kiri kejauhan. Yang kiri lagi ngumpet masalahnya. Gue gak bisa lihat itu. Dia lumayan agak tengah-tengah tuh. Wah. Sudah rontok ternyata. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku lumayan agak telat ya. Masuknya ya. Nah. Tiga tank langsung udah. Kena. Sama temen-temen gue nih. Coba kita lihat dengan sesama ya. Wah ada tuh disana guys. Tuh kalian lihat tuh. Gue kena tiangnya meledak dia. Tuh tuh tuh. Tentangnya tuh. Nah. Kena loh. Dari. Waduh. Keri suko se guys. Armornya terlalu kuat. Bentar. Bentar. Ini masih keliatan nih. Waduh. Gak kena guys. Agak atasnya dikit kalau gitu. Ada. Ada. Bullet dropnya. Masih ricochet dong. Waduh. Ketinggian. Aduh. Gatel banget gue. Wah. Armor not penetrate guys. Gila itu kuat banget itu. Tanknya. Nah. Lu. Ayo lu. Ayo lu. Tinggal seratus darah lu kan. Bingung kan. Ente kan. Pasti ada caranya nih. Coba kita lihat. Tiga. Dua. Satu. Lewat ke sana lu. Wah enggak. Ternyata enggak lewat dia guys. Mana lagi musuhnya guys. Ini nih musuhnya nih. Disini nih. Keluar lu. Banyak yang ngumpet-ngumpet masalahnya guys. Disini guys. Tank kita udah mati banyak sih. Tank mereka masih baru mati tiga doang. Bahaya ini guys. Kita ikut teman-teman kita dulu deh. Itu sayang banget ya. Itu yang kurang satu lagi ya guys ya. Tadi. Wah. Dia capture. Dia capture. Ntar kalau misalnya gue mundur. Terlalu lama. Gue capture kalau gitu musuh punya juga. Sekalian. Ya enggak sih? Gitu enggak sih? Pasti teman-teman gue pada defense kan itu. Wah ini tempatnya sangat open ya. Adik-adik ya. Gila. Gak mati dia. Wih itu kuat banget itu tanknya. Bener-bener. Wih itu tanknya bener-bener luar biasa. Kuat banget guys. Kuhajar berkali-kali ya kan? Gak hancur-hancur dia. Waduh diserang dari atas. Waduh kena lagi kena penetration. Tuh. Musuhnya dia tadi banyak yang hoki. Kena ricochet-ricochet. Wah udah ini mah. Dimain-mainin. Itu light tank tuh guys. Itu salah satu tank yang lumayan ngeselin. Karena cepet dia guys. Cepet banget dia. Kaciu. Jadi kalau misalnya light tank itu. Kalau ngelawan heavy tank. Kalau maju-majuan gitu. Udah pasti heavy pasti kalah. Karena kenapa? Tank itu kalau misalnya nge-aim. Dia tuh gak bisa langsung cepet gitu loh. Dia kayak ada lamanya tank. Damagenya beda. Tapi begitu. Lama. Beda sama yang light. Kalau light cepet. Coba kita pake tank lain ya. Ini kan gue tadi pake ini nih. Sniper medium tank ya. Coba kita cari yang Heavy kali ya. Heavy-heavy ini Lumayan mengesalkan ya. Aku liat-liat ya. Atau kita pake ini guys. Warnanya beda sendiri. Breakthrough heavy tank. Ya gak sih? Atau kita pake. Coba gue cek ya. Kita cari yang light ya. Light mana light? Ini nih nih. Yang tadi nih pake ini nih guys. Wah ini kuat banget ini. Bener-bener kacu nih. Kita pake ini kali ya. Balas dendam. Balas dendam. Langsung battle. Gak usah pake equip. Kita tes langsung. Pake SPG ini. Kuat banget ini guys. Ini bener-bener kuat banget ini. SPG ini. Kita ada player INQ 720. Jadi ditunggu aja. Bentar lagi. Jadi disini tuh. Enak nih. Seru banget game ini. Parah. Ini sama seperti yang kayak ada di game. Keluaran dia juga. World of ship. Itu juga bagus tuh. Ya itulah. Yang kapal-kapalan gue sempet main juga. Itu perang kapal. Wah itu juga seru banget. Itu seru banget. Ini juga gak kalah seru. Dari yang kapal-kapalan perang itu. Jauh. Lebih ke taktik sih. Kalau ini sih ngomongnya ya. Lebih ke taktik sih ini. Lu liat tank gue. Gede boy. Wah ini agak ribet nih tempatnya nih. Peluru gue cuma dikit lagi. Peluru gue cuma ini. Gue gak boleh kena hit belakangnya nih. Karena belakang gue bolong tuh. Lu liat tuh. Ini sama-sama SPG gitu. Gak gak. Kayaknya gue liat kiri aja deh. Gue ke kiri aja deh. Tuh. Kalian liat perbandingannya. SPG sama enggak. Buset. Nge-reload senjatanya. Setahun. Mungkin karena ini belum gue upgrade. Atau ini kali ya. Belum gue kasih equipment dan kawan-kawannya. Lama banget guys. Bener-bener selama itu. Bahkan jalannya lamanya setengah mampus. Ini maafnya gak terlalu gede ya. Gue liat-liat ya. Lumayan kecil lah ini. Udah ada yang perangnya ya tuh. Gue liat-liat. Sebentar. Gue kayaknya belakang sini aja udah cukup. Nah ini nembaknya tuh dari atas masalah guys. Dia ke atas gitu guys. Nembaknya. Kayak apa ya. Kemisil dari atas gitu loh. Tuh 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 tuh. Kalian liat tuh. Nah itu tuh salah satunya tuh. Itu SPG tuh. Cuman kita tes. Busat. Seribu tiga ratus. Serem banget. Nih. Kalian liat ya. Wah. Sayang sekali. Tidak kena guys. Tidak kena guys. Reloadingnya lama aja guys. Jadi kita bisa liat di kanan bawah. Itu adalah radar kita yang kita tau ya. Ini kayak musuh-musuh kayak gini nih. Harus coba kita 5, 4, 3, 2, 1 Tembak Lah kok gak nyampe? Lepinya tuh Yah nunggu lagi gue jadinya 12 detik Udah keburu runtuk ini Yang disini Coba ya Kita tes yang ini ya 3, 2, aduh jalan dia Bentar 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 Itu dia bos Itu dia Kita ganti peluru Ganti peluru Ganti pelurunya 30 detik guys Cuman ini Lebih seru ya Kalau yang gak mau maju-maju ke depan Dan sebagainya kan Kontribusi gue kayak gak ada nih Gue liat-liat nih Di game ini Kerjaannya pun cuman di carry doang Gue liat-liat Ke atas Lihat belakang Bentar bentar Sap Let's go Tapi temen gue udah keburu mati juga Sama Sebentar guys Gue harus bantu nih temen gue nih Tembak 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 dia Gue hajar Kalau gitu Ini masih gak keliatan radar nih SPG nya mereka dimana nih Temen-temen gue disini Taman Masih ada baik banget loh Musuhnya loh Ternyata ada disini guys Ketutupan batu gak bisa sih gue Gue harus maju lagi nih Gak keliatan lagi Ilang ya Ilang dari radar No Agak sengit ya ini ya Oh tuh 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 Nice Itu ditembak dari mana itu Gak tau tuh gue Temen gue ada yang ditembak dari mana tuh Oh situ kah Ada guys Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gimana dia Gue gak ngeliat Oh, bagian situ kah? Temen gue nembak di situ tuh Kena rumah, gobloy Kenapa bisa kena rumah? Iya, bagian situ, bagian situ Oke, oke, oke Emang tidak terlihat di radar ya? Cuma bagian situ yang pasti Si WT lagi maju tuh masalah, guys T95 gue kenapa gak maju tuh dia? Wah, bakal lama nih Harus maju sih kita Sambil nunggu reloadan gue T95-nya AFK, guys Satu, guys Temen gue, guys Sabar ya Pelan-pelan ya Mulai intense nih Lah Jangan bilang Kena tembok gue Nembaknya Aduh, temen gue udah mau mati dong Nice Oh, tuh, tuh, tuh Satu lagi tuh Oh, disana Jauh banget Di pojok dia, guys Ngumpet Ngumpet-ngumpet-ngumpetnya dia Kena gak tuh dia? Harusnya kena sih Kehit sih itu harusnya Oh, no Ya gak apa-apa Bagus Nice trade, nice trade, nice trade Tinggal EPC satu lagi Eh, eh, EPC SPG satu lagi tuh Wah, yang ini sih bahaya banget sih Bisa mampus dia Tapi lawannya SPG sih Harusnya aman sih Nice Oh, no, no Wah Sebelas Aduh Ini tinggal SPG kita, guys Tinggal gimana caranya SPG kita Ngelacak si ini nih Wah, gila Ini literally one by one nih Dia harus ngelacak di mana Ininya ada Kok kamu mundur, guys? Kok kamu mundur? BC 155 Wah, sayang banget itu Ternyata sulit ya Untuk menjadi Tank-tank yang harus Dari atas gitu Dari jauh Karena Lo sekalinya kena One hit masalahnya Karena darah lo tipis banget Cuman ya gitu Kalian homing missile Dari atas gitu Bagus, bagus, bagus Mungkin orang-orang yang suka Kayak gini sih Tank-tank kayak gini Kalau gue sih Kalau gue liat-liat sih Gue gak terlalu suka ya Sama tank-tank yang kayak gini ya Dia kenapa pulang? Takut dia Mau 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 defense kah? Di rumah kah? Sayang Gak bisa specter Ya ampun Dia jauh banget paginya Wah Lama udah ini Wah Kira dia Mendetect musuhnya Ada dimana kan Tiba-tiba kan Asal tembak aja ya kan Kalau udah kayak gini sih Menurut gue Lo harus maju sih Kalau mau gak lama sih Ya Oh sama satu Enaknya di game ini adalah Kalau misalnya kalian Ngerasa ini game terlalu lama Matchnya mereka lagi Lagi Apa namanya? Ngumpet-ngumpetan Siapa duluan yang pengen liat Karena Yang pertama kali keliatan Itu udah pasti kalah Masalahnya Jadi ini ngadu taktik lah intinya Nah kalau kalian kelamaan Ngadu taktik dan gak mau nonton Tapi gue mau main game lagi Gitu loh Mau main world of tanknya lagi Bisa Kalian tinggal pencet escape Back to garage Sama lift battle Nah disini tuh lift battle Itu gak termasuk kayak lift Kayak game Jadi sebetulnya tank kalian tuh Masih di dalam Dan kalau misalnya kalian menang Kalian tetap-tetap Dapat gitu loh Kenapa nih gue kasih tau nih Tuh Kalian bisa lihat disini Ini tank lagi gak bisa gue pake Karena masih in battle Jadi harus nunggu bener-bener Match itu kelar Baru kalian bisa lagi pake tanknya disana Gitu Btw Sebelum itu gue mau ngomongin Masalah Reward-reward Yang bakal kalian dapetin Kalau kalian daftar Atau misalnya kalian Udah pemain lama Dan pengen balik lagi Adalah Kalian bakal dapetin premium tank Yang ada disini Bentar gue cek Tier 6 Kalian akan mendapatkan premium tank Tier 6 Yaitu adalah Tiger 131 punya Jerman Ya Tiger 131 punya Jerman Terus Terus Itu medium tank Btw Terus kalian dapet premium tank lagi Tapi cuma dapet 3 hari Jadi kayak T78 punya USA Sama type 64 Itu juga punya Cina Itu light tank Dua-duanya Btw Dan kalian dapet 250 ribu Kredit guys 250 kredit ya Bukan gold ya 250 ribu kredit Secara gratis Sama premium account kalian 7 hari kalian premium Itu Kegunaannya Jadi Kalau misalnya Sama yang orang yang sudah lama Main world of tank Tapi udah pensiun misalnya Dan kalian kembali lagi nih Gara-gara kalian nonton video gue Kalian juga bisa dapetin benefitnya dari Link yang ada di bawah Yaitu adalah Kalian dapet premium account selama 3 hari Sama Camouflage tank Customized element Kalian bisa dapet Customized element buat camouflage Jadi kan tanknya bisa dicat Terus kalian bisa dapet Rental tank selama 7 hari Yaitu rental tanknya Dari Centurion MK Ya itu tier 8 Kalian bisa dapet 7 hari Bisa kalian mainin Sama including Crewnya Sama orang yang ada di dalamnya Itu 100% Profesif For 10 battle Jadi anggapannya kayak Tanknya 7 hari Crewnya Kalian bisa Pakai dengan Yang maksimal Itu 10 battle doang Gitu Jadi kalian Tunggu apa lagi Bagus kan gamenya kan Jangan lupa di download Makanya ada link Deskripsi di bawah Atau mungkin ntar Gue taruh di kolom komentar juga Jadi kita main sama-sama lah Di sini lah Ini game seru banget pokoknya guys Thank you semuanya yang udah nonton Gameplay World of Tank gue hari ini Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe guys Bye 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 selamat menikmati